Oke, apa kabarnya Bryce untuk hari ini? Sepertinya cukup fan-fan aja, cukup mengembirakan buat para investor Bryce walaupun ya paling nggak belum kembali seperti semula tapi paling nggak at least dia sudah mulai tunjukkan tanda-tanda untuk bisa bertahan atau bangkit lagi dan kita akan lihat kondisi terakhir dari Bryce ada sedikit beberapa berita yang sepertinya cukup menarik dan juga cukup membuat bertakon-takon atau bertanya-tanya karena seperti biasa, Coin Coin Mission suka bikin misteri antara yang satu dengan lain-lainya dan kita akan ketahui bersama sebentar lagi dan langsung aja yang pertama yaitu kita akan lihat weekly report dari Bryce untuk minggu kedua di bulan Mei ini jadi trending di Coin World Cup, Twitter trending karena ini hasil dari media yang bekerja, tim campanyenya kemudian ada strategic investment yang kemarin invest 1,5 juta dolar kemudian ada payment integration dengan Travalla jadi Bryce token bisa dipakai buat pesen atau bayar di Travalla baik itu beli tiket pesawat, beli tiket hotel atau booking mobil buat teman-teman yang mau vacation atau liburan bisa dijoba disitu kali aja mau ke luar negeri atau mau kemana gitu oke dan ada sedikit aneh disini guys karena ada share tick disitu padahal pun kemarin di video yang 2 hari yang lalu atau kemarin sudah kita lihat bersama bahwasannya belum di audit sama share tick share tick memang sudah nongol karena jadi share tick memang menyediakan sebuah alaman khusus buat para penggiat kripto untuk mencari sebuah project untuk mengetahui apakah project itu sudah di audit atau belum atau paling gak hitung-hitung kasarnya seperti apa gambarannya kayak gitu jadi memang sudah nongol tapi belum di update atau di audit sama share tick kayak gitu jadi cuma nongol doang lah nempel doang di websitenya kayak gitu ya guys ya jangan salah terima ya oke dan kemudian lanjutnya ini ada hasil dari tim company-nya yang membuat akhirnya Bryce kembali menjadi trending jadi BNB chain project with higher social engagement jadi engagement-nya di social media cukup tinggi bersama dengan Pancake Shep dan juga Floki hampir mendekati 1 miliar jauh berada di atas Baby Doge dan Vita Inu dan juga Rich Quack ini berkati medianya dan kemudian ini yang saya bilang tadi guys Bryce receive 81.49 rating in share tick audit padahal belum di audit ya ada keterangannya jelas disitu not audited by share tick tapi dia sudah bikin berita seperti ini di salah satu media gak tahu ini punya siapa tapi yang jelas nongolnya seperti itu jadi teman-teman harus berhati-hati ya sekali lagi saya ingetin kayak gitu dan selanjutnya ini kembali melakukan sebuah teka-teki dari Bryce yang diposting kira-kira 3 harian yang lalu yang tulisannya loading something big is coming dengan background warna kuning tua atau gambarnya Binance nah saya gak tahu apakah ini bakal listing di Binance atau bakal kerjasama di Binance atau mungkin dia bakal listing di Binance yang US atau gimana atau dia bakal kerjasama dengan Binance yang earthquake relief atau gimana saya gak tahu tapi yang jelas cuman gambarnya kuning tua doang something big is coming juga bignya itu apa kalau misalnya bener juga tanggal berapa bulan minggu keberapa gak ada keterangannya cuman gini doang jadi kita cuman bisa menebak-nebak dan mengira-ngira aja guys kayak gitu sementara kalau kita lihat di komentarnya ya kayak gitu lah guys teman-teman baca sendiri pokoknya seru deh oke dan kita langsung aja skip berikutnya big adventus kembali investasi kemarin itu terakhir dengan apa tadi dengan karbon itu karbon dia nyumbang 1,5 juta dolar atau invest di situ 1,5 juta dolar dan sekarang ditambah lagi 500 ribu atau setengah juta dolar di simbiosis jadi yang kemarin itu sudah 7,5 juta ya atau sekitar 7 juta dolar tambah setengah juta dolar lagi jadi sudah 7,5 atau 8 jadi tinggal sisa 2 juta dolar kalau misalnya duitnya itu diambilkan dari DF Labs yang ngasih duit 10 juta dolar kemudian kalau dari venturesnya sendiri jadi pangra konglemerat-konglemeratnya yang ada di belakang venturesnya kita gak tahu duitnya seberapa atau seberapa gedenya karena mereka memilih untuk stay anonymous jadi gak kelihatan gak ke-detek di belakang layar aja deh itu aja lu yang maju kayak gitu jadi ini ada sedikit kontroversi juga kena disini kalau dilihat di komentarnya this is 5k used for burning we loyal investors will have appreciated jadi berharap andai kata ini gak dipakai buat investasi tapi dipakai buat burning buyback itu mungkin akan lebih terasa impactnya ke para army Donald Bernier dan juga investornya jadi ya harganya bisa naik gitu lah kita bisa doang pinginnya kayak gitu tapi ya ventures beda urusan sih gitu kan kemudian kita ke CMC guys rankingnya 173 kayaknya mencerah lagi deh kemarin 168 harganya masih sama dan grafiknya seperti ini jadi saya cukup cukup sedikit terkesima juga karena saya kira bakalan kabur semua tapi ternyata orang-orang masih bertahan disini saya gak tahu apa yang bertahan ini orang-orang yang gak mau rugi atau telat cut loss atau dia gak mau rugi cut loss karena mungkin dia nyemplungnya udah terlalu gede ya jadi kalau cut loss kan rugi yaudah akhirnya yaudah kita tungguin aja gitu sampai dia naik lagi jadi kemarin tanggal 13 itu dia burning 900 miliar yang terdiri atas 2 kali burning 500 dan 400 ya dan itu membuat harganya jadi naik dan setelah itu ada strikitasi profit taking tapi overall setelah itu grafiknya terus naik guys jadi sepertinya pom-poman yang kemarin itu yang hampir burning 1 triliun itu cukup berhasil untuk menaikkan harga walaupun belum bisa kembali ke level bulanan jadi kemarin itu tanggal 12 itu sempat merupakan titik terendahnya di 1 bulanan dan sempat naik sampai sekarang setelah burning kemarin tapi belum bisa balik lagi ke posisi semula di tanggal 17 April jadi sudah naik tapi masih separuh jalan ya guys ya tapi ya oke lah untuk permulaan awal untuk bijakan awal masih lumayan oke menurut saya tinggal kita tunggu aja nih apakah masih terus lanjut naik atau enggak jadi goal terdekatnya kalau menurut saya ya kita balik lagi ke posisi yang sebulan yang lalu itu aja sih yang real yang gampang setelah itu baru kita lihat-lihat yang lainnya seperti itu jadi kayaknya cuman itu guys update untuk beras kali ini update-nya ini ya update weekly kemarin cuman ada sertiknya aja ini yang aneh kemudian tim kampanye-nya sudah mulai berhasil mulai kelihatan karena engagement-nya di social media lumayan tinggi termasuk yang paling tinggi di antara komitian lainnya kemudian ini sedikit agak aneh mau saya bilangin ibul kok nyantol di sertik juga tapi bukan di audit gitu loh cuman nempel doang tapi belum di audit jadi mungkin nempel disitu dengan harapan orang-orang akan mendorong beras untuk bisa segera di audit di sertik kemungkinan seperti itu dan kemudian ini adalah satu teka-teki yang mungkin teman-teman harus cari tahu sendiri maksudnya apa tulisannya loading something big is coming dengan background warna kuning tua warnanya binance saya gak tahu related to binance atau enggak kita tunggu aja oke dan kemudian big adventures yang akhirnya kembali menggelontorkan dana setengah juta dolar cukup gede cukup oke dan cukup menguras uang dan sebagian berharap pandai kata duit yang 10 juta dolar tadi dipakai buat buyback atau burning pasti akan lebih bermanfaat membuat suara buat army holder dan juga investornya jadi kira-kira itu guys kita akan tunggu lagi besok apakah dia masih terus bertahan seperti ini atau naik atau gimana kita lihat lagi besok oke dan saya kira cuman itu update untuk kita kali ini thank you banyak sudah menyaksikan tetap di kreatopedia jangan lupa subscribe, klik, dan share this is not my share advice do you own research karena saya berita adalah set yang sangat volatil dan berbahaya segala risiko dan konsumasi sebelumnya beritahu jawab teman-teman semuanya oke dan saya ageri video ini sampai disini kita update yang berikutnya oke thank you very much and bye for now